Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pecinta timnas, manapun anda berada Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Ada pun yang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah SWT Dan diberi kesehatan, amin Namun sebelum kita ke pokok pembahasan Bisa kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu Agar kalian gak ketinggalan info menarik seputar timnas Indonesia Egy Maulana Fikri, starter timnas Indonesia Berpotensi kehilangan 2 pemain lawan Thailand di leg 1 final Piala F 2020 Egy Maulana Fikri diprediksi menjadi starter saat timnas Indonesia menghadapi Thailand di leg 1 Final Piala F 2020, Rabu 29 Desember 2021 Malam Waktu Indonesia Barat Indikasi itu terlihat ketika Egy Maulana Fikri Hadir di sesi konferensi Paris jelang laga timnas Indonesia Thailand siang tadi Sekedari ketahui pemain yang mendampingi Sintayong di sesi konferensi Paris Biasanya dia memang dimainkan sejak awal laga terakhir ada nama ramai rumah kick Winger Persipura Jayapura itu muncul di konferensi Paris jelang laga leg 2 Semifinal Piala F 2020 komentar Singapura di hari pertandingan winger 19 tahun Itu pun diturunkan diturunkan Sintayong dari awal laga saat timnas Indonesia jumpa Singapura sehari seberselang Lantas bermain di posisi mana Egy Maulana Fikri nantikan permainan milik FK Senika ini diprediksi mengisi posisi juang tembok dalam pola 5-4-1 Rincian Sintayong Benar posisi utama Egy Maulana Fikri adalah winger Namun sangat disayangkan jika Sintayong harus mengorbankan dua winger rintah timnas Indonesia Wistan Sleman dan Ilvan Jaya Kebetulan timnas Indonesia tidak benar-benar memiliki penyerang jempolan Di Piala F 2020 karena itu tak ada salahnya Sintayong mengandalkan Egy Maulana Fikri di posisi tersebut Sayangnya kabar bahagia itu agak dibarengi hal tidak mengenakan timnas Indonesia sudah dipastikan tak diperkuat Sang fullback kiri andalan Prata Marhan karena harus menjalani akumulasi kartu kuning Satu lagi timnas Indonesia juga berpotensi tak diperkuat sang gelandang bertahan andalan Rahmat Iryanto Pemain pemilik persibaya Surabaya ini mengalami cedera ringan dan ditarik di menit 94 saat timnas Indonesia menang 4-2 atas Singapura Selain Erdian, Rahmat Iryanto yang cedera ringan dan arhan mendapat akumulasi kartu kondisi seluruh pemain dalam keadaan baik Kata Sintayong mengutip dari laman resmi PSSI Selasa 28 Desember 2021 Seluruh pemain kerja keras disini, saya ingin supporter terus mendukung bahkan dengan energi lebih Pemain pasti merasakan dukungan para supporter disini Lanjut pelatih asal Korea Selatan tersebut Timnas Indonesia akan menjajal kekuatan Thailand di final piala AFF 2020 yang berlangsung dual leg Tepatnya pada Rabu 29 Desember 2021 dan Sabtu Januari 2002 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Terima kasih Anda sudah menyimak info berita dari channel kami